Halo selamat malam dengan The Ginex Channel ya Ya betul Pak Oke baik selamat malam semuanya Sekarang saya bersama dengan The Ginex Channel Kita akan bincang-bincang ya Tentang sebuah pertanyaan Sebelumnya saya persilahkan The Ginex Channel Memperkenalkan dirinya secara singkat, ringkas, padat Ya saya dari The Ginex Channel Mungkin teman-teman yang lain juga bisa Kalau mau ada nyaksikan video tentang rohani Kristen Pembelajaran Tuhan bisa di subscribe untuk The Ginex Channelnya Lalu saya sendiri Ini sebenarnya saat ini saya Bekerja di swasta Sebagai karyawan swasta Lalu saya terlahir dari keluarga Kristen Lalu perjalanan hidup saya Ketika saya SMA sampai kuliah Saya pernah convert ke agama sebrang Dimana Saya disana Istilahnya karena saya ada perpindahan sekolah Dari yang awalnya mayoritas Kristen Yang pada saat saya pindah sekolah Itu mayoritasnya semua banyakan non-Kristen Nah disinilah yang menjadi momen pertama saya Dimana ketika saya berada di komunitas yang Mayoritasnya itu non-Kristen Keimanan saya dipertanyakan Dengan contohnya seperti menanyakan tentang ketuhanan Misalkan ketika Yesus disalib Itu artinya Tuhan itu mati Lalu bagaimana dengan Kekuasaan yang ada di surga Apakah terjadi kekosongan kekuasaan Nah dari situ Hal itu yang membuat saya pertama kali Pertanyaan dari teman-teman yang non-Kristen Kepada saya itu yang membuat saya Tidak bisa menjawabnya Dan sebelumnya juga saya harus menceritakan Bahwa saya adalah Orang yang sebenarnya Apa yang saya pegang itu Yang saya pegangi Yang saya yakin itu Yang saya Ya yang saya Pegang dari layar Seharusnya saya bisa mempertahankan Saya bisa apa Bisa menjawab semua Apa yang saya pegang Namun pada saat Pada momen tersebut Ketika mereka menanyakan Tentang keimanan saya Tentang keagama saya Saya tidak bisa menjawab Lalu dengan singkatnya ya Saya menjadi seorang Bisa dibilang ya Atheist praktis Cuma lebih ke arah Free thinker sih ya Seperti itu Untuk awalnya pak Lalu perjalanan waktu ya saya Banyak hal yang akhirnya Saya bertemu dengan Apa Mendalami kembali firman Tuhan Yang di dalamnya Nanti akan saya ketemu dengan Sebagai Kristus Sebagai pusat dari Kekristenan itu sendiri Yang menjadi pembeda Yang akhirnya saya temukan Tujuan hidup saya Dalam Kristus Mungkin singkatnya Seperti itu sih pak Baik Kira-kira Sekarang Kalau begitu Sudah Sudah Posisinya Dimana sekarang Maksud saya Kan tadi Setelah kembali sekolah Kemudian menjadi Linting per hari ini Bagaimana Saya seorang Kristen pak Saya seorang Kristen Saya juga memang Dalam waktu Saya Apa Dalam waktu saya Istilahnya Menjadi orang percaya pun Saya belajar Dan saya sempat Masuk Dari Masuk STT Tapi pada saat Setelah itu Setelah dari STT Saya memang Tidak punya Tidak punya Apa Panggilan untuk Digejri gambar Dalam satu gereja Dan saya Kembali ke dunia Sekuler Umum Dimana saya Bekerja sehari-hari Sebagai wira swasta Namun Saya juga Melayani Dalam hal pengajaran Kristen Seperti itu pak Oke Baik Menarik juga ya Ini Kalau saya tanya Apakah Yesus Adalah Tuhan Apa jawabannya The Synapse Channel Ini Sebenarnya Kalau mau dibilang Jawaban Tanpa saya Menjawab pun Tanpa saya Menyebut Oh Yesus adalah Tuhan Memang Yesus adalah Tuhan Jadi Ketuhanan Yesus Iya Ketuhanan Yesus itu Bukan Dari Jawaban Orang percaya Ataupun orang-orang Ataupun yang lain Ataupun orang lain Di luar sana Tetapi memang Yesus itu Memang adanya Memang Tuhan Seperti itu pak Waduh Baik Pertanyaan berikut saya Adalah Apa buktinya Yesus adalah Tuhan Baik pak Saya coba menjawab ya Jadi sebenarnya Kalau dibilang bukti Kalau Bapak langsung Bapak Mempertanyakan bukti Bahwa Yesus adalah Tuhan Sebenarnya ya Bukti ya Pertama ya Dari Alkitab Karena Allah Mewahyukan Dan Dan Mau memperkenalkan dirinya Kepada umatnya Hanya melalui Alkitab Dan di dalam Alkitab pun Ya banyak Bukti-bukti tentang Keilahian Kristus Yang kita Kalau dalam bahasa teologi Ya dalam Apa Dalam kajian Kristologi Nah ini Paling Kalau Kalau bisa dikasih Kesempatan Mungkin saya bisa Share screen Mungkin pak ya Oh iya Silahkan pak Share screennya Di Di Apa Ditayangkan Oke Siap Sabar ya teman-teman Sedang dipersiapkan Oleh Di sini Skenal Sebentar ya Bentar pak Baik Lanjutkan Sudah terlihat pak ya Halo Sudah 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 Oke Teman-teman sekalian Saudara-saudara seiman Shalom Saya mau coba Menjawab ya Beberapa pertanyaan yang tadi Pertanyaannya Bukti Yesus adalah Tuhan Sejauh ini Saya Coba Sejauh ini Yang saya pelajari Dan saya Baca dari Alkitab Memang banyak Dan ini saya coba Masukkan dalam Slide saya ya Saya berikan judul ini Keilahian Yesus Oke Dimana di sini Subtemanya Yesus adalah Allah sejati Nah ini Kalau kita lihat Fenomena-fenomena Yang terjadi saat ini ya pak ya Banyak sekali Saudara yang dari seberang itu Bertanya kepada kita Tunjukkanlah Satu Satu ayat Dalam Alkitab Dalam kitab suci Khususnya dalam Injil Yang tertulis Dimana Yesus Secara pribadi Menyebutkan Secara eksplisit dirinya Adalah Tuhan Dan sembahlah dia Nah itu yang seringkali Kita ketemukan ya Teman-teman ya Nah ini yang bagi saya sih ya Pertanyaan ini salah Kenapa salah? Nah kita harus tahu Bahwa objek dari Pertanyaan tersebut kan Dia membedah Dari kitab suci kita Yaitu Alkitab Yaitu Lebih fokusnya lagi Di keempat Injil ya Karena mereka Karena mereka seringkali Bilang bahwa Kayak seperti Sulat-sulat taulus itu Bukan Injil Tetapi buatan Paulus Nah kalau kita boleh lah Kita coba ikutin Cara pemikiran dia Di empat Injil saja Cukup kita Di empat Injil Nah tapi yang kita harus ketahui Dari gaya cara Pertanyaannya Yang mereka pertanyaan pada kita Dari gaya Pertanyaan itu adalah Pertanyaan zaman sekarang Dalam artian Dia pingin Seorang manusia Yang bernama Yesus Menyatakan dirinya Dia adalah Tuhan Dan sembahlah dia Karena bagi Bagi pemikiran zaman sekarang Ya kalau Tuhan Ya dia harus sebut Dia itu Dia Tuhan Kalau pemikiran zaman sekarang Tanpa ada objek Yang diteliti Nah sedangkan Dia mau mengarah Kepada empat Injil kita Nah sedangkan Kita harus tahu Secara umumnya Injil ini kan Kitab suci yang Bukan ditulis Oleh zaman Bukan ditulis Di zaman sekarang Lalu apa artinya Artinya Ya tentu Ketika kita membahas Injil Kitab suci agama Kristen Ya kita harus Belajar Mengetahui Dan diartikan Injil tersebut Dalam konteks Jamannya Dimana kitab Injil itu Ya ditulis Jadi kita harus tahu Sejarahnya Kebudayaannya Lingkungan waktu saat Apa Injil itu ditulis Nah Sehingga Kita bisa Menertikan Ya Apa tadi harus Belajar Banyak banget ya Sejarahnya Iya Pak betul Sejarahnya Ada Konteksnya Ada Budayanya Budayanya Bahasanya Bahasanya perlu Bahasanya perlu Bahasanya perlu Bahasa asli perlu Memang cuman Nanti pada kajian tertentu Biasanya memang masuk Di dalam Apa Secara akademis ya Nanti banyak Dipelajari oleh Para pendeta Pendeta Sejarah Ya Budaya Dan kalau bisa Bahasa aslinya Wow Aduh Ya Gue dengar gitu aja Pusing saya Ya itu Pak Karena 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 kembali lagi Pak Karena mau dibilang Seperti apapun Ini kitab yang kita pegang Bukan kitab yang ditulis Tahun 2021 Karena Kita harus tahu Namanya Teks itu kan Bisa Mengalami Suatu perubahan Setiap Perubahan Zaman yang terjadi Nah Begitu pun juga Kita kalau Membedah Membedah Isi alkitab Nah Makanya saya coba Secara ringkas Sebenarnya kan Tadi yang seperti Saya bilang Buktinya banyak Gak sih Dalam alkitab Banyak Cuman kalau Saya bicara Kebanyakan ya Nanti lama Ini videonya Kasian Teman-teman Ada yang punya Pekerjaan Yang lain Nah makanya saya coba Simpulkan Ada Yang paling Kenapa Bukti bahwa Yesus adalah Allah Kita bisa lihat Adalah dari Dua gelar Yang sering sekali Menempel dalam Nama Yesus Toko Yesus Yaitu yang pertama Adalah Anak Allah Yang kedua Itu adalah Anak manusia Nah Anak Allah Saya akan coba Bahasa yang pertama Kalau anak Allah Itu Itu Yang Bukan diartikan Sebagai Allah Yang beranak Atau Allah Punya anak Misalkan Saya Saya The Sinner's Channel Punya anak Misalkan Jadi Bukan Bukan berarti Bahwa Apa Anak Allah Itu ya Tadi itu Seperti saya Punya anak Enggak Begitu Allah Juga punya anak Bukan seperti itu Tetapi yang Dimengertikan Dengan anak Allah Itu adalah Derajat dari Keilahian Yang sama Dengan Allah Ini yang dimiliki Oleh Yesus Dan ini bisa kita Lihat sendiri Di bagian Alkitab Yaitu di Injil Mantius 14 Ayat 33 Yang bunyinya Kemudian pengikut Yesus Yang diperahu Sujud menyembah Yesus Sambil berkata Sesungguhnya Engkau Anak Allah Nah Kalau kita Lihat sendiri Di sini Kita kan Kelihatan jelas Di sini Bahwa pengikut Yesus ini Menyebut Yesus Sebagai anak Allah Maksudnya Apa Berarti Secara tidak Sengaja Ya anak Allah itu Sudah Familiar Familiar Di lingkungannya Yesus Sekitar Yesus Yang dalam hal ini Adalah pengikutnya Nah Ternyata Ini ada 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 Reaksi Setelah Ada reaksi Yang ditimbulkan Ketika Yesus Ketika pengikut Yesus Menyebut Yesus adalah Anak Allah Adalah disitu Sujud menyembah Nah ini Ini kita bisa Simpulkan Bahwa Ya kelihatan jelas Bahwa memang Anak Allah itu Disembah Perlakuan terhadap Anak Allah Disembah Nah itu Kita bisa artikan Kita bisa simpulkan Secara jelas Bahwa anak Allah Allah itu sendiri Seperti yang tadi Saya bilang Kita harus lihat By konteks Jamannya Budayanya Bahwa Memang istilah Anak Allah itu Sudah dimengerti Oleh pengikutnya Dan sekeliling Yesus Bahwa Ketika Yesus Menyebut anak Allah Ataupun orang lain Menyebut anak Allah Yaitu menganggap Yesus itu adalah Bukan menganggap lagi Mengakui Yesus itu adalah Allah itu sendiri Gitu Lalu Di konteksnya Eh apa sorry Di ayat yang lain Di Lukas 22 Ayat 70 Lukas 22 Ayat 70 Yang bunyinya Kata mereka semua Kalau begitu Yaitu adalah Allah itu sendiri Lalu ada di Yohanes 5 Ayat 17 Sampai 18 Nah ini Bunyinya Sebab itu Orang-orang Yahudi Lebih berusaha lagi Untuk membunuhnya Bukan saja Karena ia Meniadakan hari sabat Tetapi juga Karena ia Mengatakan Bahwa Allah Adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian Menyamakan dirinya Dengan Allah Nah Kalau kita Sering baca Kitab Injil Juga kita kan Pasti Menemukan Nuansa Adanya Seperti Apa Bukan seperti ya Adanya nuansa Orang pingin bunuh Yesus Ketika Yesus Menyampaikan Hal-hal yang Tentang hal-hal Yang keilahiannya dia Menyampaikan Keilahian dia Contohnya Seperti Selain yang Tadi saya konteks Di Yohanes 5 Contohnya Seperti Saat Yesus Berbicara Bahwa dia Ada sebelum Abraham ada Lalu Orang-orang Pingin Apa Pingin melempari Dia batu Dan ketika itu Yesus menghilang Artinya ada apa sih Disitu Ada nuansa Seperti Mau dibunuh Lalu ya lucu dong Buat apa Mereka Pingin membunuh Yesus Yang kita tahu Bahwa Orang Yahudi ini kan Saat patuh Dengan hukum Taurat Gitu loh Kalau bunuh dengan Cuma hanya karena Apa Kesal dengan Omongan Yesus Yang hal yang Apa Kesal karena Hal yang biasa Ya itu lucu gitu Karena kita ambil lagi tadi Berdasarkan Kalau kita belajar Kemudian Yahudi Ketika Yahudi Sampai Pingin membunuh Seseorang itu Ya karena Seseorang itu Melanggar hukum Taurat Dalam hal ini Kita bisa melihat Bahwa Orang-orang Yahudi Melihat sendiri Ketika Yesus Menjawab Atau menjelaskan Tentang keilaihannya Dia menyetarakan Dirinya dengan Bapak Sehingga Orang-orang Yahudi Ingin membunuh Yesus Gitu Jadi ya Yang tadi saya bilang Gitu loh Jadi ya Ketika kita Mau Membuktikan Bahwa Yesus adalah Tuhan Ya kita harus Kembali lagi ke Dari Sejarahnya Dari culture Yang kita pelajari Sehingga Istilah-istilah Yang kita tadi Saya bilang Dan anak Allah Dan anak manusia Itu pun Harus diartikan Pada Culture-nya Pada saat Yesus hidup Lalu pada Budaya Yesus hidup Pada sejarahnya Waktu Yesus hidup Sehingga Kembali lagi Yang tadi saya bilang Pertanyaan Yang disebutkan Yang disampaikan Kepada kaum seberang Kepada orang Kristen Jelas salah Itu baru Dalam Istilah Anak Allah Lalu saya akan Ketap berikutnya Itu adalah Anak manusia Nah ini yang seringkali Diserang juga ya Apalagi ini Diserangnya Lebih dibanding Istilah anak Allah Karena mereka Memberi pengertian Bahwa anak manusia itu Nah ini Yesus ini anak manusia Bukan Tuhan Dia itu anak manusia Sama seperti kita Lahir dari manusia Dia punya bapak Dia punya ibu Nah ini yang mereka Anggap itu Seperti itu Nah kita Setelah ke orang Kristen Kembali lagi Anak manusia ini apa sih Ini apa sih Apa betul Arti anak manusia itu Ketika di jaman Yesus Diartikan seperti itu Ternyata tidak Anak manusia ini berupa Gelar Ini gelar yang akan Dinubuatkan Eh sorry Gelar yang Suatu nubuatan Dimana gelar ini Nanti akan disandangkan Kepada sang Mesias Dimana Kalau kita tahu Bahwa pada saat Zaman Yesus itu Bangsa Yahudi itu Bangsa Israel Dijajah oleh Bangsa Romawi Nah bangsa Dan nubuatan Akan Mesias ini Ini sangat Terus diingat-ingat Oleh bangsa Israel Dikarenakan apa Dikarenakan bangsa Israel Rindu Mesias ini Bakalan membebaskan Dia dari penjajahan Terutama pada zaman itu Pembebasan Dari penjajahan Bangsa Romawi Nah Yang tadi saya bilang Bahwa gelar anak manusia ini Disandangkan Kepada Mesias tersebut Tahu dari mana Nah Itu ada konteksnya sendiri Dari Dari Niel 7 E13 sampai 14 Sebentar Pak Yang Ya Benar Pak Saya Selip Apa Saya Ngelip dulu sebentar Sebelum Pak Jadi Gelar itu Bukan sesuatu yang asing Bagi Kalangan Kalangan Masyarakat Yahudi Di masa itu ya Di masa Yesus Bukan Bukan sesuatu yang asing Sesuatu Bukan Pak Sesuatu yang mereka Mereka Yang mereka Maksud saya begini Sudah familiar Mereka sudah familiar Artinya kalau disebut itu Kalau Mereka sudah tahu artinya Sudah pahal Maksud saya mereka Tidak akan Menganggap itu Sebagai sesuatu yang Masa Alah punya anak Mereka tidak akan punya Pertanyaan itu kan Iya Nah kalau Bapak Ini kalau Bapak Ada Ada juga Di tampilan Mungkin saya Bisa kasih Gapahannya itu Kalau Untuk teman-teman Mungkin bisa Cari film Ada The Nativity ya Jadi itu Kisah tentang Film itu Kisah tentang Sebelum Yesus lahir Dimana itu Cerita tentang Maria Yusuf Menjelang Kelahiran Kristus Nah itu Jadi Suasana yang terjadi Di lingkungan Kehidupan Maria itu Adalah suasana Bangsa Yahudi Yang sedang Dijajah oleh Bangsa Romawi Jadi mereka Minta Pajak Jadi Mereka begitu Menderita orang Yahudi Nah dalam Penderitaannya orang Yahudi ini Mereka Itu selalu Berpengarapan Dan berdoa Agar Mesias itu Akan hadir Nah makanya Sampai Anak-anak kecil pun Diajarkan Mengenai Nubuatan akan Anak manusia ini Bahwa nanti Anak manusia ini Akan datang Yaitu Mesias Yang membebaskan mereka Dari perbudakan Nah jadi Sangat-sangat Jadi kita bisa lihat Istilah Gelar Arak manusia ini Sudah melekat Dalam Tradisi masyarakat Dari bangsa Israel Ya karena Karena udah Dimana dia susah Menderita Dia berpengharapan Bahwa nanti Akan datang Si Mesias itu Yaitu Sang anak manusia Gitu Pak Oke jadi Saya mau Negaskan lagi Bahwa Istilah itu Ketik Istilah yang Sudah lama Mereka dengar Ketika itu Disebut-sebut Di masa Yesus Bukan sesuatu yang asing Sehingga mereka Tidak bertengkar Soal gelar itu ya Betul Itu Udah gak Diskusikan Udah gak bisa Diperdebatkan lagi Mereka sudah Tahu bahwa itu Adalah gelar Untuk Mesias Betul Oke lanjut Pak Lanjut Oke jadi saya coba Baca di Daniel 7 ya Yang Dimana ini yang menjadi Rujukan atas gelar Anak manusia Aku terus melihat Dalam penglihatan Malam itu Tampak datang Dengan awan-awan Dari langit Seorang Seperti Nah disini Seperti Anak manusia Datanglah ia Kepada yang lanjut Usianya itu Dan ia Dibawa ke Hadapannya Lalu diberikan Kepadanya Kekuasaan Dan kemuliaan Dan kekuasaan Sebagai raja Maka orang-orang Yang orang-orang Dari segala bangsa Suku bangsa Dan bahasa Mengabdi Kepadanya Kekuasaannya Ialah kekuasaan Yang kekal Yang tidak akan lenyap Dan kerajaannya Ialah kerajaan Yang tidak akan musnah Nah Jadi istilah manusia Yang seperti Bapak bilang Ya sudah familiar Di telinga orang-orang Zaman Yesus hidup Dan itu Ya Persis cocok Seperti Yang tadi saya bilang Pas ketika Mereka tertindas Dalam penjajahan Romawi Mereka menantikan Mesias Yang diberi gelar Anak manusia itu Jadi ketika Ada seseorang Yaitu Yesus Ketika dia mengucapkan Dia adalah anak manusia Ya mereka sudah tahu Bahwa anak manusia itu Ditujukan untuk Mesias Yang tiada lain Dan tiada bukan Adalah Allah Kenapa Allah Karena kita lihat dari konteks Daniel 7 13-14 Sekarang kalau kita baca Yang kekuasaannya Ialah kekuasaan yang kekal Oknum mana Yang punya kuasa Tapi kekuasanya kekal Selain Tuhan Lalu siapa Yang punya kerajaan Yang tidak akan musnah Selain kerajaannya Tuhan Sehingga kita bisa Sehingga kita bisa simpulkan Bahwa ketika Yesus Apa Disandingkan dengan Gelar anak manusia Ya artinya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri Gitu Nanti saya juga Dan di ayat berikutnya Juga ini Memantapkan Nah ini dari itu ya Dari apa Dari ayat Dari perjanjian barunya Di Matius 28 Eh sorry Matius 12 Ayat 8 Karena anak manusia Adalah Tuhan Atas hari sabat Nah Kalau perlu sebenarnya Kita baca dari keseluruhan ya Jadi disitu Yesus Menyebut dirinya Sebagai anak manusia Adalah Tuhan Dari hari sabat Nah ini kita kembali lagi Tadi bahwa Rujukan atas Gelar anak manusia Harus mengarah kepada Daniel Kitab Nubuatan dari kitab Daniel Dan disini langsung terus Dan disini malah ada kata adalah Jadi sudah cukup Sudah cukup sebenarnya Untuk menjawab Bahwa Ada bukti Bukti bahwa Yesus Adalah Tuhan adalah Anak manusia itu adalah Tuhan atas hari sabat Gitu Jadi Jadi itu Di ayat yang Di Matiusnya Dan sebagai penguatnya Juga ada di dalam Markus 2 ayat 10 Nah ini yang bunyinya Tetapi supaya kamu tahu Bahwa dunia ini Anak manusia Di dunia ini Anak manusia Berkuasa mengampuni dosa Nah Ini yang tadi saya bilang Sebenarnya banyak sekali Bukti yang Menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan Dalam Alkitab Jadi salah satunya itu Untuk membuktikan Yesus adalah Allah Itu bukan hanya Melalui Ucapan Yesus semata-mata Melainkan juga Dari apa yang Yesus lakukan Gitu Nah Sekarang kalau kita Melihat konteksnya Di ayat ini Kembali lagi Bahwa Yesus bilang Anak manusia Berkuasa mengampuni dosa Nah kalau Tadi ini ada dua ya Ada dua Ada dua Ada dua Ada dua Frase Dimana satu orang manusia Yang satu berkuasa Mengampuni dosa Ketika kita bicara Ngomong anak manusia Tadi tertuju Kepada kitab Daniel Dan ketika kita Melihat Kalimat selanjutnya Adalah berkuasa Mengampuni dosa Ini menguatkan Dari arti Anak manusia itu sendiri Dimana Tidak ada satupun Oknum Yang dapat Mengampuni dosa Selain daripada Tuhan sendiri Nah disini Disetarakan Ini dengan Anak manusia Dengan kata lain Bahwa anak manusia Itu adalah Ya Allah itu sendiri Yang dapat Mengampuni dosa Nah disini Saya coba Menjelaskan Kesalahan Non-Kristen Seperti tadi Pada umumnya Yang tadi saya bilang Sebelum saya bicara Kupas satu-satu Anak Allah Anak manusia Bahwa Mereka Seringkali mengertikan Istilah Dalam Alkitab itu Dengan pengertian Dan konteks Zaman sekarang Ini Sebenarnya juga Mereka juga Jadi mereka Kenapa melakukan ini Karena mereka juga punya Strategi Strateginya kenapa Karena mereka tahu Orang-orang Kristen Pun sendiri Kesebagian besar Sebagian besar Orang-orang Kristen Sendiri Itu Ketika Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Itu jarang sekali Untuk Yang tadi saya bilang Belajar Mau untuk belajar Konteks dari Alkitab Ada sejarahnya Kebudayaannya Nah itu yang Membuat Mereka Orang-orang Kristen Melihat celah Bahwa ketika Orang Kristen Tidak menguasai Kitab Sucinya secara detail Celah sedikit saja Dia akan Serang disitu Nah ini Tapi lucu Yang saya bilang tadi Itu bilang Bahwa mereka itu Memaksakan Memaksakan dengan Caranya Dengan konteksnya Pengertian Dari zaman sekarang Yang padahal Ya itu Alkitab punya Konteks sendiri Dan budayanya sendiri Gitu Dan untuk Secara teologi Alkitab itu kan Punya Apa sorry Untuk Doktrin tentang Alkitab itu Di orang-orang Teologi Biasanya mempunyai Formal itu Scripture Interpret by Scripture Jadi Alkitab Yang menerangkan Alkitab itu Sendiri Gitu Jadi kenapa Ya itu tadi Kenapa Alkitab harus menerangkan Alkitab sendiri Karena Alkitab punya Konteksnya sendiri Punya budayanya Sendiri Gitu Jadi ya Ketika Ketika Scripture Interpret by Scripture Ya sudah pasti Akan dimengerti oleh Orang-orang Jaman Yesus Waktu Yesus hidup Nah gitu Jadi ya tadi Supaya Karena Karena begini loh Salah satu Yang ditulis Apa Salah satu Indikator Bahwa Misias itulah Ada Sudah hadir Sudah hadir Sudah hadir Ditunggu-tunggu oleh Apa Umat Yahudi itu Itu kan Sebenarnya saya bilang Ada istilah Gelar yang sudah Diterpulis Dalam kitab PL Yang tidak asing Bagi telingat orang Bangsa-bangsa Yahudi Nah Sehingga Ketika Yesus Mengenapinya Mengenapi Dari istilah-istilah Yang ada di PL Nah ini yang membuat Bahwa orang Yahudi Yang Yang apa Ketika mendengar Yesus Menyaklakan dirinya Sebagai Tuhan Sebenarnya dia gak punya Argue Orang Yahudi Karena Yesus Dengan secara Dengan secara Unik Menyebutkan dirinya itu Yang merujuk Kepada Nubuatan yang ada Di PL Dan digenapi Di dalam PB Nah ini yang tujuannya Seperti itu Supaya orang Yahudi itu Tidak punya argue lagi Untuk menolak Nubuatan sebagai Tuhan Karena Yesus Memperkenalkan diri Dengan cara Merujuk Kepada Nubuatan Nubuatan Di perjanjian lama Nah ini nih Kembali lagi lah Biasanya kan mereka Orang non-Kristian Tetap ya Aduh Ya pertanyaan Itu mulu Itu itu mulu aja ya Jadi pertanyaannya Dari bertahun Tahun lamanya Cuma berbicara bahwa Kalau 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 kamu mau menjadikan Saya seorang Kristen Tunjukkan Dimana Yesus itu Berbicara bahwa Yesus adalah Tuhan Dan sembah lah aku Itu 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 Satu hal pertanyaan Yang salah Dan konyol banget Nah Sekarang saya mau coba Kasih Apa Kasih Kita agak Berimajinasi lah Gitu loh Nah ini Kita berimajinasi Seandainya nih Kalau tiba-tiba Yesus ngomong begitu Di antara Apa Di kerumunan Di jamannya Dia hidup Dia ngomong Seperti yang orang Non-Kristian mau Aku adalah Tuhan Dan sembah lah aku Bagi saya malah lucu Gitu loh Karena bangsa Yahudi Sudah tahu nanti Bahwa Mesias yang akan Didantikan itu Yang akan hadir itu Akan menggunakan Klu-klu Bisa dibilang Klu yang Ditorsirat Dalam perjanjian lama Yang harus dilakukan Saat dia mengendapi Di perjanjian baru Kira-kira aja Coba kita berimajinasi Ketika Yesus Mengatakan Aku adalah Tuhan Dan sembah lah aku Aduh Jangan kan mau Percaya dia adalah Tuhan Ketika Yesus Menggunakan istilah Yang ada di PL Anak manusia Dan anak Allah saja Orang Yahudi pun Enggak semua Percaya Yesus Sebagai Tuhan Ini apalagi Dia mau ngomong Aku adalah Tuhan Dan sembah lah aku Wah Jelas pasti Orang Yahudi Enggak akan Percaya Nah Anggaplah Kita ambillah Kita ambillah Yang bertanya kepada kita Orang non-Kristen Pake apa Pake yang Pengertian zaman sekarang Tadi bilang aku Itu bukan sembah lah aku Ada Memang ada Memang ada gak sih Orang yang melakukan seperti itu Ada Betul gak disembah Boro-boro disembah Contohnya Eh bukan contohnya Sorry Ada gak sih orang yang melakukan itu Di tengah-tengah dunia sekarang Yang ngomong Akulah Tuhan Dan sembah lah aku Ada Tapi itu disangka Orang gila pak Nah Inilah tokohnya yang disebut Orang gila Yang mengaku Adalah Jelmaan si ini Jelmaan Tuhan Roh Kudus lah Atau siapa Alasih apa Siapa yang percaya Bahwa Dia adalah Tuhan Atau jelmaan Malaikat Siapa Tuhannya siapa Nah Ini yang kita bisa lihat Bahwa Kekristenan Itu mempunyai Konteks Firman Tuhan itu Firman Tuhan Dalam kekristenan itu Mempunyai konteks Yang sangat Komplit Dan berkesinambungan Sehingga Apa yang ditawarkan Dalam perjanjian lama Itu Akan terkenapi Dalam perjanjian baru Dan Semua dapat dipelajari Dengan sesuai dengan Konteks Sejarah Dan budayanya Yang saat itu terjadi Lalu misalkan Kalau Sampai mereka Tetap Masih keras Orang non-Kristen Ya sudah lah Kita kasihlah Yohanes 8 Ayat 25-29 Saya baca dari awal Maka kata mereka Kepadanya Siapakah engkau Jawab Yesus Kepada mereka Apakah gunanya Lagi Berbicara Kepadamu Banyak yang Harus kukatakan Dan kuhakimi Tentang kamu Akan tetapi Dia Yang mengutus aku Adalah benar Dan apa yang Kudengar daripadanya Itu Yang kukatakan Kepada dunia Mereka Tidak mengerti Bahwa Ia berbicara Mereka Kepada mereka Tentang Bapak Nah saya stop Sampai disini Jadi apa yang Mereka bicarakan itu Tidak mengerti Dimana Yesus itu Bicara tentang Bapak Nah kita harus Garis bawah Tentang Bapak Lalu ayat 28-nya Maka kata Yesus Apabila kamu Meninggikan Anak manusia Barulah kamu Tahu Bahwa Akulah Dia Nah akulah Dia ini Kita harus melihat Pada ayat sebelumnya Itu ayat 28 Ketika Yesus bilang Bahwa Yesus itu Berbicara Pada mereka itu Bahwa Pembicaraan Yesus ini Berbicara tentang Bapak Jadi dia ini Ada Yang di Sorry Yang di Apa di Huruf merah itu Akulah dia Berarti dia ini Menuju kepada Bapak Gitu loh Kestaraan dengan Bapak Dengan artinya apa Ya bahwa dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Saya lanjutkan Dan bahwa aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Tetapi aku Berbicara tentang Hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepada aku Dan ia yang telah Mengutus aku Ia menyertai aku Ia tidak Membiarkan aku sendiri Sebab aku Senantiasa Berbuat apa Yang berkenan Kepadanya Nah jadi jelas Gitu loh Bahwa Yesus bilang Mengakui diri Aku adalah dia Dia itu Tentang Bapak Allah Nah jadi Seharusnya Ya ini Kalau saking mereka Kerasnya nyerang Kita Bisa Tunjukkan untuk Ayat Yohanes 8 25-29 ini Gitu Gitu sih pak Kalau untuk yang tadi Untuk dua gelar tadi Saya Mungkin bisa Kasih seperti itu Cuman Mungkin Bapak Ada yang mau Ditanyakan dulu pak Sebelum saya masuk Yang setelahnya pak Oke Ya Saya merasa Bahwa Apa Yang disampaikan ini Masih Masih ada yang Perlu saya tanya lagi ya Tapi Ya Biarkan dulu Selesai dulu deh Biar nanti Saya Jangan-jangan Mau diterangkan gitu Makanya saya tanya sekarang gitu Oke Siap-siap Lanjutin aja Ya Lalu saya pasti Ini sih sebenarnya Sementambahan aja sih Jadi ketika mereka Bilang bahwa Tidak ada Tidak ada ucapan Yesus itu adalah Tuhan Dan Sembahlah dia Langsung mereka Mengarahkan Kepada Nah Ini nih Yesus itu bukan Tuhan Jadi kalau ada kata-kata itu Yesus itu adalah Tuhan Kenapa? Karena ada yang Karena ada yang kita Bilang bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bahkan ada seorang yang Katanya kristolog Dari agama seberang Itu mau kasih mobil ke kita Kalau sampai kita Apa Yang kemarin bisa sebutkan Apa yang Di acara Christian Prince Kalau gak salah Yang bisa Jawab bahwa Yesus adalah Tuhan Terus Dia langsung Sodorkan nih Ternyata tidak Yesus tidak pernah Dan Yesus Malah berbicara Dia adalah utusan Nah Sekarang kita harus bahas tentang Utusan Mengerti kata utusan Mereka Mereka berpikir Banyak orang Orang Kristen Berpikir Mengira Bahwa ketika mereka Menyebutkan Yesus adalah utusan Itu betul-betul Kayak membuat Sekakmat iman Kristen Nah Ini justru salah Ini Iya Ini nih Sekakmat Dianggap Sekakmat gitu ya Iya Padahal ya Memang kita mengakui Yesus itu Tuhan Dan Yesus itu Memang utusan Nah Ini yang saya Coba bicara Itu dan Bukan atal Ya Selain Yesus Yesus adalah Tuhan Dan Yesus adalah utusan Lalu Kaitannya apa sih Utusannya dengan iman Kristen Justru inilah Kelihatan Iman Keunikan dari Keimanan Kristen Dimana kita tahu bahwa Fundamental Salah satu fundamental Dokterin dari Iman Kristen adalah Dokterin Tritunggal Jadi Yang namanya utusan itu kan Harus ada yang diutus Ada yang utus Ada yang diutus Nah Disini malah mengkonfirmasi Dokterin Tritunggal itu Malah mengkonfirmasi Bahwa Yang kita tahu Yang kita tahu Yang semua orang Kristen tahu Tritunggal itu adalah Tiga pribadi Satu hakikat Ini justru malah mengkonfirmasi Bahwa dari Pribadi-pribadi Ala itu Bisa mengutus Dan juga bisa diutus Dan ada orang Ada yang mengutus Dan diutus Ini keunikannya Sehingga bagi orang Kristen Ketika Yesus disebut Utusan Ya gak masalah Karena dalam Dalam Tritunggal Dalam Dalam ala Kristen Dalam Keilahian Kristen Ada doktrin Tritunggal Yang dimana Kepribadian ala itu Jamak Eh sorry Bukan kepribadian Pribadinya ala itu Jamak Berbeda ya Pribadi sama kepribadian Pribadinya ala itu Jamak Sehingga yang Jamak tadi Dari satu hak Pribadi Bisa melakukan Sebuah Pengutusan Kepada Pribadi yang lain Ini yang dilakukan Dalam kekristenan Yaitu Pribadi Bapak Mengutus Sang anak Dan Bapak Mengutus Roh Kudus Kita bisa lihat Di Alkitab Di Yohanes 14 Ayat 26 Itu Bapak Mengutus Roh Kudus Dan Yohanes 17 Ayat 3 Bapak Mengutus Anak Nah ini saya coba Apa Ini saya coba sedikit Secara teologinya Dalam doktrin Terutunggal itu Memang ada Ketundukan tertentu Yang seperti tadi Saya bilang Seperti Kalau kita Kalau Apa Teman-teman sekalian kan Pasti sering Dengar istilah bahwa Yesus itu Hidup di dunia Mati Bahkan Eh taat Bahkan sampai mati Kepada Mati di atas Kayu salib Taat dan mati Sampai mati Di atas Kayu salib Nah ini kita bisa lihat Dalam Dalam Cangkupan doktrin Alatri tunggal Ada ketundukan tertentu Dari anak Kepada Bapak Dan dari Roh Kudus Kepada Bapak Dan anak Istilah dalam teologi ini Ini istilahnya itu Economic Subordination Ini menunjuk Kepada ketundukan Namun ketundukan apa sih Ketundukan demi Keteraturan Karena Allah yang kita Sembah itu Allah yang teratur Bukan Allah yang Berantakan Allah yang teratur Sehingga dia Sistematik Kita bagaimana orang Bagaimana ciptaannya Bisa terlihat sistematik Kalau yang Yang ciptain kita Nggak teratur Nggak sistematik juga Nah Dalam diri Dan Karena kita Disibatkan serupa Dan segambar Dalam diri Allah pun Dia punya Keteraturan itu Maka Adanya Ketundukan Demi keteraturan Dalam Teritunggal Allah Itu tidak Itu tidak heran Itu dapat Dilustrasikan Seperti Adanya Satu keluarga Suatu keluarga Di hadapan Allah Kan sama Kedudukan mereka Kan sama Ada bapak Ada suami Ada istri Ada anak-anak Itu kan Di mata Tuhan Itu sama Nah dari sudut Hakikatnya Ya Trisi bilang Dari sudut Hakikatnya Ayah Ibu Dan anak Itu kan Setara Tetapi ya Tadi Kalau kita Ngomong tentang Keteraturan Ya Istri harus Tunduk suami Anak harus Taat sama Orang tua Ini kita bisa Lihat sendiri Dalam ayat Alkitabnya Di surat Galatia 3 Ayat 28 Dalam hal ini Tidak ada Orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada Hamba Uang Tidak ada Hamba Atau orang Yang merdeka Tidak ada Laki-laki Atau perempuan Saya garis bawahi Karena kamu Semua adalah Satu Di dalam Kristus Yesus Nah Di ayat tadi Saya garis bawah Itu kata Tidak ada Laki-laki Atau perempuan Maksudnya Tidak ada Perbedaan Baiklah Laki-laki Maupun perempuan Di mata Allah Sama Tetapi Demi ketat Keluarga Yang tadi Dalam ilustrasinya Itu ada Peraturan Bahwa Suami harus Tunduk istri Sorry Istri harus Tunduk suami Habis itu Anak-anak Harus Tunduk pada Orang tua Nah Ini pun Tercemin Dari alat Tritunggal Bahwa Bapak Dan anak Dan roh kudus Itu betul-betul Setara Ditinjau Dari sudut Hakikatnya Yang dimana Hakikatnya Adalah Tetapi Dalam Operasi Beroperasi Ada ketundukan Dari pribadi Satu Dengan pribadi Yang lain Jadi Yang tadi Saya bilang Itu bahwa Ketika Yesus Dibilang sebagai Utusan Iman Kristen Tidak Tidak langsung Paget Bukan jadi Kakmat Langsung mati Justru itu Mengkonfirmasi Keunikan Iman Kristen Dalam diri Tunggal Bahwa memang Yesus adalah Diutus oleh Bapak Dan mereka Adalah satu Hakikat Yaitu Allah itu sendiri Nah ini Saya kasih Komentarnya Satu Teolog Namanya Lorraine Bodner Jadi Dalam Studies in Theology Dalaman 119 Jadi ketundukan Dari anak Kepada Bapak Dan dari Roh Kepada Bapak Dan anak Berhubungan Bukan dengan Kehidupan Hakiki mereka Dalam diri Allah Tetapi Dengan Tetapi Hanya dengan Cara Beroperasi Atau Bekerja Atau Pembagian Pekerjaan Mereka Di alam Penciptaan Dan Penebusan Gitu Pak Jadi ya Ya itu Seperti yang Saya bilang Bahwa Apa yang Mereka Pertanyakan Apa yang Mereka Juga Kasih Sisipan Statement Tentang Bagaimana Tadi Buktikan Yesus itu Pernah Ngabungi Dia adalah Tuhan Ataupun Nanti mereka Bilang Kalau Ada Ya Yesus adalah Utusan Karena ada Ngomong Dengan Saya Cuma Membaparkan Sampai Sini pun Itu Sudah Sudah Buat Kau Mereka Bukannya Saya Maaf Bukan Saya Sobong Tapi Ini baru Hal Kecil Alkitab Bicara Banyak Lagi Tentang Yesus Tuhan Tapi Dengan Yang Saya Kaji Dengan Sampai Sekini Saja Sama Sekali Itu Enggak Menggelitik Iman Kristen Apa yang Mereka Bicarakan Dan Itu Yang Makin Melihat Kita Melihat Pusat Dari Kekristeran Itu Sendiri Yang Menjadi Pembeda Menjadi Tonggak Dari Kekristeran Itu Sendiri Seperti Itu Pak Mungkin Dari Saya Pak Mantap Ini Mantap Ya Baiklah Ini Sebagai Presentasinya Sudah Halaman Terakhir Atau Masih Ada Pak Sudah Terakhir Pak Sudah Habis Saya Takut Karena Kalau Pak Terlalu Bicara Lama Mungkin Kasian Juga Temen Yang Lain Karena Memang Tadi Saya Bilang Jadi Kalau Dibilang Buktinya Ada Banyak 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 Kalau Gak Ada Bukti Dalam Alkitab Ini Kita Gak Usah Ngomong Secara Teologi Kalau Gak Ada Bukti Satupun Dalam Alkitab Bahwa Yesus Tuhan Kalau Saya Memandang Jalannya Hidup Saya Berjalan Hidup Saya Saya Gak Mungkin Masuk Kristen Pak Itu Aja Saya Gak Mungkin Masuk Kristen Halo Masih Masih Mungkin Masuk Kristen Kari Dulu Justru Saya Gimana Justru Ya Karena Kalau Pengalaman Saya Itu Ketika Saya Menjadi Seorang Kristen Itu Bukan Seperti Banyak Orang Yang Mungkin Ada Pengalaman Yang Secara Spiritual Ketemu Dengan Yesus Berhadapan Apa Muka Ataupun Seperti Apa Saya Gak Seperti Itu Ya Saya Lebih Ke Arah Bahwa Saya Menemukan Perjumpaan Dengan Kristus Melalui Firman Tuhan Itu Yang Mengubah Saya Mengubah Hidup Saya Tujuan Hidup Saya Dan Semua Yang Saya Pelajar Terpusat Dalam Diri Kristus Yesus Itu Sendiri Gitu Pak Ya Maksud Gini Ada Bahwa Dengan Latar Belakang Kehidupan Yang Tadi Sudah Dicerita Klamet The Channel Ya Tiba Pada Perjumpa Apa Akhirnya Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Ya Secara Bukan Secara Supranatural Yang Saya Suka Dengar Cerita Adek Adek Itu Ya Betul Karena Mengenal Lewat Firman Tuhan Yang Dari Alkitab Betul Oke Nah Jadi Pertanyaan Terakhir Boleh Boleh Karena Perjumpaan Dengan Yesus Itu Melalui Firman Tuhan Dalam Alkitab Itu Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Pertanyaan Paling Bodoh Dari Saya Ya Andaikan Suatu Hari Alkitab Ini Lenyap Dari Muka Bumi Atau Dilarang Di Indonesia Kira-kira Iman Yang Mengalami Perjumpaan Dengan Yesus Itu Kira-kira Kayak Gimana Pak Maksud Saya Begini Kalau Alkitab Ini Dilarang Atau Hilang Dari Muka Bumi Karena Apalah Apakah Kita Masih Bisa Percaya Masih Bisa Beriman Kepada Yesus Oke Saya Coba Jawab Pertanyaan Bapak Yang Saya Bisa Jawab Itu Yang Pertama Kita Pertama Harus Bersyukur Karena Indonesia Sejauh ini Tidak Susah Untuk Bisa Mengakses Firman Tuhan Yang Kita Bersyukur Kita Maka Dari Itu Ketika Tuhan Beri Kesempatan Kita Masih Bisa Belajar Alkitab Kita Lakukan Satu Anugerah Yang Indah Ini Anugerah Dari Tuhan Kita Bisa Mengenal Tuhan Melalui Alkitab Kalau Dalam Teologi Ternasuk Anugerah Khusus Yaitu Alkitab Tetapi Kalau Misalkan Misalkan Kalau Sampai Hal Yang Terburuk Terjadi Iman Saya Tidak Akan Goyang Iman Saya Tidak Goyang Itu Tidak Tidak Goyang Saya Jadi Pengen Tanya Lagi Apa Alasannya Kalau Suatu Saat Alkitab Hilang Atau Alkitab Dilarang Di Indonesia Atau Apapun Kenapa Cerita Cerita Tentang Yesus Semua Itu Ada Alkitab Betul 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 Memang Yang Tadi Saya Bilang Kita Melupakan Anugerah Tuhan Buat Bangsa Kita Negara Kita Yang Open Boleh Mendengar Firman Tuhan Secara Bebas Tetapi Kita Misalkan Ada Kejadian Khusus Misalkan Kayak Di Pedalaman Misalkan Kita Ambil Contoh Papua Yang Di Papua Terbelakang Yang Gak Bisa Bahkan Yang Yang Terpencil Yang Bagaimana Kita Bisa Dengar Firman Tuhan Anggap Seperti Itu Kita Gak Perlu Ngomong Yang Tadi Kita Gak Boleh Ditutup Tentang Firman Tuhan Anggaplah Yang Di Pedalaman Papua Sekarang Masih Ada Yang Belum Dengar Firman Tuhan Lalu Bagaimana Bagaimana Iman Kita Dengan Cara Tuhan Menyampaikan Dengan Cara Yang Unik Untuk Menalkan Dirinya Misalkan Kayak Kalau Kita Berbicara Tentang Apa Pengkorbanan Kayak Korban Domba Itu Di Semua Aspek Kebudayaan Mau Di Korban Domba Ataupun Korban Korban Hewan Seperti Itu Ada Ini yang Membuat Ini yang Sebenarnya Menjadi Gambaran Umum Global Tuhan Bahwa Ada Pengenalan Pengenalan Akan Tuhan Melalui Jalur Jalur Seperti Itu Jalur Jalur Seperti Yang Budaya Budaya Yang Tuhan Hadirkan Secara Universal Baik Secara Ada Orang Di Budaya Primitif Sekalipun Yang Mengertikan Bahwa Ketika Saya Berdosa Itu Ada Penggantian Korban Menggantikan Diri Saya Untuk Menggantikan Rasa Salah Saya Yang Saya Apa Kesalahan Saya Digantikan Dengan Korban Tersebut Nah Jadi Jelas Mutlak Jadi Kalau Misalkan Terima Lagi Bahwa Alkitab Itu Sekalipun Tidak Ada Masih Banyak Hal Yang Tuhan Kasih Perlihatkan Kepada Kita Bahwa Memang Yesus Adalah Tuhan Mantap Mantap Betul Ya Ya Baik Kalau Sementara Itu Kalau Pertanyaan Dari saya Sudah Habis Kalau Pertanyaan Apa Dari Channel Ada Masih Yang Mau Disampaikan Saya Lihat Kita Sudah Satu Jam Lebih Ini Iya Kalau Misalnya Ada Yang Mau Disentukan Sebelum Kita Tutup Ya Paling Saya Cuman Itu Aja Sampaikan Ke Teman Teman Saudara Seiman Kami Kristen Seiman Kristen Dimana Ya Tadi Kita Bersyukur Kita Hidup Di Negara Ini Dengan Anugerah Yang Tuhan Kasih Dengan Tadi Saya Bila Banyak Orang Yang Mengambil Celah Kita Di Luar Kristen Terbanyak Mengambil Melihat Celah Misalkan Mereka Pingin Apa Pingin Tetap Mereka Membuang Konteks Dari Alkitab Membuang Sejarahnya Alkitab Ditulis Dengan Metode Metode Yang Dengan Strategi Strategi Yang Mereka Tahu Bahwa Pada Umumnya Orang Kristen Tidak Mempelajari Secara Detail Tentang Kitab Suci Nah Ini yang Justru Menjadi Pukulan Bagi Kita Kita Harus Kita Tidak Boleh Tertidur Lelap Kita Harus Belajar Semakin Menggali Firman Tuhan Dan Untuk Teman Teman Yang Yang Berseberangan Yang selalu Melawan Melawan Kekristenan Saya Berdoa Dia Supaya Sekiranya Anugerah Hidayah Bahasa mereka Cuma Hidayah Dalam versi Kristen Sekiranya Hidayah Datang Juga Kepada Mereka Untuk Boleh Mengaku Yesus Adalah Tuhan Karena Seperti Saya Bilang Penjelasan Mengenai Yesus Adalah Tuhan Itu Banyak Sekali Alkitab Kalau Mereka Membedakan Alkitab Tapi Hanya Untuk Mencari Kekurangan Tanpa Mencari Yang Kebenaran Di Dalamnya Itu Sangat Sayang Sekali Karena Kami Juga Meridukan Orang Orang Dapat Bisa Mengenal Yesus Tuhan Melalui Alkitab Seperti Itu Pak Baik Pak Luar Biasa Ya Apalagi Disampaikan Secara Arginci Seperti Ini Mantap Luar Biasa Pak Terima kasih Pak Demikian Teman Teman Semua Teman Teman Sahabat Tanpa Ragi Beberapa Hal Yang Bisa Disampaikan Kali Ini Saya Lihat Sudah Cukup Kelas Dan Terima Kasih Untuk Perhatian Semua Oke Tidak Tidak Hal Tidak Kita Lakukan Ini Dapat Menjadi Berkat Bagi Kita Terima Kasih Baik Desiners Channel Untuk Perjumpanya Kali Terima Terima Video Video Selanjutnya Mengenai Pembelajaran Teologi Dan Belajar Alkitab Ingat Belajar Teologi Itu Asik Tuhan Yesus Memberkati